selamat menikmati usahanya diberikan kelancaran dan juga istilahnya buat teman-teman yang belum bekerja semoga dapat pekerjaan yang baik ya untuk teman-teman sekalian oke kali ini kita akan reaksi sebuah video viral guys yang ada di Malaysia ya warga asing ya warga asing sudah menopoli pekerjaan cosplay di Melaka ini terjahat tim surplus di Bandar Hilir warga asing ya kok bisa gitu kan oke guys langsung saja karena saya sudah penasaran bagaimana istilahnya kejadian ataupun penjelasan daripada apa yang ada di dalam video ini langsung saja guys ini dari Nur Muhammad channel jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jom kita tengok videonya let's go Sebelum ini kehadiran warga asing hanya untuk mengisi peluang perkerjaan di sektor pembinaan peladangan dan perkilangan namun tak ada siapa menyangka warga asing terutamanya Bangladesh dan etnik Duhia kini mampu menjana pendapatan dengan bekerja sebagai penghibur jalanan baru-baru ini tim terjah seplas telah membuat pembongkaran di sekitar Bandar Hilir Melaka apa yang mengusahkan rakyat tempatan hanya dengan memodalkan kat UNHCR warga asing di kawasan itu sudah berani mencari wang dengan memakai pakaian cosplay lebih membimbangkan pekerjaan ini dilakukan tanpa permit atau lesin serta menjejaskan peluang untuk rakyat tempatan yang menjalankan pekerjaan sama difahamkan ada di kalangan warga asing ini bekerja sebagai subkontraktor pada sebelah siang dan meneruskan pekerjaan sebagai penghibur jalanan di kawasan itu pada sebelah malam pembongkaran tersebut telah membuatkan warga maya tertanya-tanya tindakan pihak berkuasa yang sepatutnya tidak membiarkan warga asing ini dengan sewenang-wenangnya melakukan apa saja di negara ini tanpa sebarang tindakan oke all right kita akan baca disini sedikit ya sekarang ini malaysia warga asing happy dan yang paling happy ialah rohingi oh kerajaan tak berpikir ke betul suatu mobile unit beronda penguat kuasa tangani macam ini korangnya rakyat malaysia padahal warga asing sama macam KL tolonglah jangan bagi visa yang panjang untuk warga asing tinggal di negara ini kecuali bekerja betul sih guys ya kalau di Arab Saudi itu hanya 2 tahun 3 tahun kalau kita perpanjang itu agak mahal juga oke karena mau kamu juga baru nak ambil tindakan rakyat dah tak kuat hati ah macam itu oke guys sekarang aku ada kat kuasa Bandilai kuasa Bandilai oke aku harap jabatan migration tolong buat sesuatu kat kuasa sini ya oke kat sini ada warga asing dia buat cosplay cosplay ya sedangkan rakyat tempatan ni pun ada buat cosplay juga tapi diorang dikenakan lesin tak salah ku diorang kenakan lesin ke permit tapi warga asing ni tak ada dikenakan ah oh macam itu guys jadi kebijakannya adalah untuk warga warga tempatan itu kena ada lesin kan baru dia boleh untuk cosplay macam itu tapi warga asing ni tak ada apa-apa tak dikenakan apa-apalah eh macam mana tu jadi macam mana orang tempatan nak cik makan kan kalau semua pekerjaan warga tempatan ni diorang dah cuik kan oke kalau kita tak benuh masalah ni silat-silat beca ni pun diorang boleh bawa beca ni pun diorang boleh bawa cuba kita fikirkan lah lagi satu kalau terjadi apa-apa dekat pelancong ni kan misalnya diorang buat tak baik contoh dia diorang meraba ke apa kan warga-warga asing ni dia akan jadi masalah tau dia akan jadi masalah jadi negeri Melaka ni akan dapat nama nama busuk lah akan dapat nama busuk lah betul lah kalau diambatan migration korang buat sesuatu kat sini eh ok aku buat pembongkaran korang buat korang ambil tindakan lah korang ambil tindakan eh tolong fikirkan lah diorang ni dah berlambar kat sini tau dah terlalu banyak kat sini ok tolong fikirkan sesuatu ok ok gang sekarang aku ada dekat kawasan pelancongan tau banile-banile ya ok sekarang dekat kawasan sini banyak warga asing lah warga asing cosplay lah macam ni lah sedangkan yang cosplay ni pun rakyat Malaysia pun ada juga yang buat kerja macam ni kan buat patan kan ok kalau semua macam ni diorang dah buat macam mana rakyat Malaysia nak cik makan kalau semua macam ni diorang dah sapu kan tolong fikirkan lah ok cosplay warga asing jabatan mirasan mereka guna visa apa sedangkan pekerjaan ini adalah dilakukan warga tempatan jika semua pekerjaan telah dicuri macam mana rakyat Malaysia maunya macam dekat luar negeri pun macam tu ok kawan-kawan mungkin tak melihat videonya kan tak melihat saya kecilkan lagi ok nak macam tu guys ada tadi orang bagi pun alright oh dia should sampai sini lah oh dia guna topeng sini rohnya berapa orang cakap betul-betul awak seorang tadi saya tanya ada lagi dua orang lagi rohnya awak cakap betul-betul lah awak cakap betul-betul kita okey tapi tadi okey minta tu mana dia minta duit saya tak ada minta sama duit pun sama you ada-ada pergi naik nampak rohnya nampak boleh buat macam ni boleh buat motor boleh naik motor apa lesen diorang pakai ni apa lesen diorang pakai rohnya pakai cosplay nampak jabatan immigration tolong fikirkan sesuatu tolong fikirkan sesuatu masalah ni okey okey geng dapat maklumat yang ni rohnya 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 dia pakai ni rohnya dia ada satu konohan satu rohnya okey yang ni rohnya rohnya aku cuma ikut diorang ni mana diorang pergi ni apa kau takut dengan kau pula ni negara aku apa jangan ambil rakam saya jangan ambil rakam saya kau ni sekarang warga Myanmar tak boleh lah buat macam ni saya bukan warga Myanmar kau orangnya saya burma kau burma ha burma kau buat kerja macam ni mana boleh kau ambil kesempatan dengan orang mana boleh bukan ambil kesempatan saya kerja juga kau tak kerja kau nak makan apa kau tanya UN kau bukan tanya dengan aku macam mana ni kau tengok ni kau tengok ni orang hiya ni kau tengok macam mana diorang ni boleh buat macam ni pakai cosplay tapi abang jangan ambil rakam ha faham tak kalau abang tak apa aja abang pergi je ha kau tengok cik duit dengan budak macam ni saya pegang tuan orang ha nampak senang dong cik duit macam ni saya bukan saya bukan mencuri faham ha bukan kau tak boleh buat macam ni bukan curi ha kau kat UN kau tak boleh bekerja kau tak boleh memandu kegaraan kalau tak boleh kau ha kau tanya dengan UN kau bukan tanya dengan kerajaan aku sekarang ok sekarang ada dekat kawasan pelancongan eh bandilai kawasan pelancongan bandilai ok aku dapat daripada maklumat kawasan sini lah ok dorang ni memang dah terlalu banyak kat sini diorang ni memang dah terlalu banyak kat sini ok ini kawasan bandilai kawasan bandilai dorang ni memang dah terlalu banyak ok yang ni pun sama kak ropinya Ini semua baga asing tau Aku harap Jabatan Immigration Tolong buat sesuatu Tolong buat sesuatu Tolong buat sesuatu Tolong buat sesuatu Dia cakap dengan aku Jabatan Immigration datang Dia orang sobat macam ni Dia orang tak tangkap Dia orang sobat macam ni Tolong fikirkan Ni nampak ni Tenang eh UN Bukan UN card Banyak lah Dalam Nah seratus tadi nih kasihnya nih Nah dalam seratus nih Cosplay cosplay Alright guys Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Viral ya warga asing ya Dari mana-mana Tapi khusus ke Burma dan juga Rohingya Mungkin ya Myanmar Atau juga yang disana gitu kan Mungkin ada banyak lagi Yang Ya Nggak ada lesson Nggak ada izin untuk itu Tapi melakukan hal itu ya Oke Dan disini kita akan baca Komentar-komentar dari Netizen Malaysia Guys ya Memungut uang Dengan menipu Dan tanpa kebenaran Memang salah Dan patut dipenjaram Lagi-lagi warga asing Sampai bila Nah ame Tindakan ya Laporan Pun lembab Bukan senang Mestilah ada dalang Bagi dia masuk Semakin luas Bila rakyat Malaysia Ya kan Banyak lagi sektor-sektor Pekerjaan yang akan Diisi oleh orang-orang Mereka Ya Oleh-oleh mereka Karena negara kita Amat perhatian kepada Nasib mereka Berbanding rakyatnya sendiri Ah Macam itu Iya ke Lebih perhatian ke Rakyat asing Atau Ke rakyatnya sendiri Buat muka Sekupang Koronnya Semakin ramai Semakin merumitkan Semakin lama Semakin besar Kepala Sila hari bulan Dah terlambat Barulah Nak tergegegege Egegege Apa tu Egegege Dah ambil tindakan Sepatutnya dari mula Harus dipantau Aku tak nak salahkan Mana pihak Jom ambil tindakan Jem J-E-M J-E-M Ambil tindakan Ketak Rakyat merhati Okey Di sini ada komentar lagi guys Orang tempatan Kena bayar Orang rohingya Free Mana emigration Tidur Kau Egegege Guys Jadi abang tadi Juga menyebutkan Bahwasannya Kalau orang tempatan Itu harus ada Apa nama Ijin Harus ada izinnya Dan juga Katanya di sini Kalau orang tempatan Itu bayar Sedangkan orang Rohingya Ataupun orang asing Khususnya Itu Tak bayar Free Oh alamak Apa hal nih Yang terpenting adalah Kita ambil Baiknya guys Yang terpenting Kalau kita tidak punya izin Tidak punya lesson Ataupun bisa dikatakan Kalau di sini itu Ijin lah Ijin istilahnya Untuk menjadi Pekerjaan itu Gitu kan Nah itu Setidaknya Jangan Seperti itu Karena juga Setiap negara Pasti ada kebijakan Dan ketika kita Istilahnya di negara Tertentu Maka kita harus patuhi Kebijakan itu Guys Kalau cosplay hanya Untuk orang tempatan Dan juga harus punya izin Maka ya Kita harus memang Punya izin Untuk melakukan itu Oke itu saja video kali ini Terima kasih Dari tengok video ini guys Jangan lupa like share Comment dan subscribe Semoga teman-teman sekalian Diberikan kesehatan Dan juga Kebahagiaan Fiddi di dunia Akhir Amin amin Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakat